oke teman-teman ya bagi yang mampir ke channel dapur amih ya jangan lupa dukungannya untuk di like komen dan subscribe ya halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya oke kembali lagi ke dapur amih jumpa-jumpa lagi ke dapur amih ya nah kali ini amih akan memasak rendang ati sapi ya rendang ati sapi nah apa saja bahan bumbu dan bagaimana cara memasaknya yuk kita saksikan videonya sampai dengan selesai ya nah ini bahan utamanya ada ati sapi setengah kilogram ya tadi amih sudah cuci lalu sudah rebus sebentar untuk menghilangkan kotoran-kotorannya ya nah disini ada bumbu yang akan dihaluskan ya ini cabainya amih campur ya cabai merah besar 2 buah sama cabai merah keritingnya 5 buah lalu ini ada tomat separoh ya lalu ada bawang merah ini sekitar 10 siung tapi kecil ya campur ada yang besar dan kecil sama ini ada bawang putihnya 3 siung lalu disini ada kemiri 4 butir ya ada ketumbar ada lada ini masing-masing setengah sendok teh lalu ini ada biji pala 1.4 buah ya lalu ini ada jahe kurang lebih sekitar 3 cm nah ini untuk yang dicemplungkan langsung ada serai ada lengkuas ada daun salam sama ini ada gula merah ya ada nanti kita akan tambah kecap sedikit tentu beserta ada garam juga ya ada penyedap juga dan ini untuk taburan ya untuk taburan ada bawang goreng dan ini ada santannya tapi santan instant ya 65 ml saja oke kita mulai dengan menghaluskan bahannya ya nah kita akan iris dulu tomatnya supaya mempermudah ya bawang putih bawang merah jahe nah yang ini dulu yang kita akan blender ya nanti yang lainnya menyusul bismillahirrahmanirrahim oke kita masuk bumbu lain ada kemiri dan lain-lain tadi ya oke kita pelain-pelain lagi bismillah oke sudah cukup terakhir ini cabai karena cabainya tidak terlalu halus ya kalau dikampurin dengan yang tadi itu pasti akan halus sekali ya bismillahirrahmanirrahim sudah cukup di sini ya oke bumbu kita akan simpan di sini ya nah Amin juga sudah minat apa sudah manasi minyak ya jadi ini sudah bisa langsung ditumis ya nah ini Amin sedang mendidikan air ya nanti untuk masaknya sudah mendidih kita matikan nah sekarang kita fokus ke tumis bumbu ya nah minyaknya sudah panas kita akan mulai numis bumbu bismillahirrahmanirrahim tumis sampai harum ya nah ini Amin akan langsung masukin serai daun salam longkoha sama gula merah ya nah ini biasa ya ini emang-emang bumbu sudah digulur air tadi ya oke nah tunggu sampai mendidih baru kita akan masukin api sapinya ya nah ini kebiasaan Amin nih suka langsung dimasukin bumbu-bumbunya ya seperti garam ini setengah sendok teh dulu lalu ini ada penyedat juga setengah sendok teh ya nah gula sih cuma syarat aja karena tadi sudah dikasih gula merah ya sejimpit saja nah ini kebiasaan Amin masak begini jadi bumbunya itu suka sekaligus nanti tinggal isip-isip tunggu matang gitu oke Amin sudah mulai mendidih kami akan masukin apinya ya nah kita masuk api bismillahirrahmanirrahim nah oke ini kita masuk ya nah oke teman-teman ya bagi yang mampir ke channel Daku Amin ya jangan lupa dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe ya Amin ucapkan terima kasih ya sama teman-teman yang sudah like, komen, subscribe ya dan juga yang sudah baik ya untuk klik channel Dapur Amin ya terima kasih ya teman-teman sekali lagi Amin sampaikan oke nah ini sudah seperti ini sebentar kita akan biar kecium wanginya banget ya baru kita tambah air yang sudah dididihkan tadi ya oke nah ini sudah cukup ini Amin akan tambahkan air yang tadi sudah dididihkan nah cukup segini ya karena rendangnya nanti akan rendang mancak-mancak saja ya nah yang penting kerendam ya si apinya semua kerendam ya nanti tunggu sampai dengan kering kita akan tambah nanti santan nah kita tambah kecap sedikit oke sekarang ini cukup seperti ini kita akan cukup dulu ya oke tunggu sampai selesai oke teman-teman kita lihat nah ya sudah agak menyusut nah ini Amin akan tambahkan paraknya ya santannya ini Amin pakai cuman separoknya aja ya enggak satu saset ya soalnya ini cuma setengah kilo saja jadi cuman setengah saset saja sama ini Amin akan tambahkan kecap kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya 1 sendok makan sudah cukup nah sekalian akan icip-icip rasa ya jadi santannya teman-teman enggak satu saset ya kurang lebih sekitar 30 mil kan satu saset 60 mil ya nah ini akan ucik-icip rasa ini sudah garamnya juga sudah tinggal tunggu matang saja oke teman-teman nah ini hasilnya ya rendang api sapi ya sudah matang semuanya enak sekali ini ya nah biasa kita tabur dengan bawang goreng ya silahkan dicoba teman-teman ini enak sekali ya sangat enak sekali barangkali bermanfaat ya silahkan dicoba nah yuh garam bawangnya juga berlintah nah cukup ya nah ini dia hasilnya oke teman-teman nah ini hasil masakan kita kali ini ya rendang api sapi ya ini sangat tezat sekali silahkan dicoba barangkali bermanfaat ya oke nah demikian untuk kali ini ya silahkan kalau misalkan ada komentar tulis di komentar ya jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe yang sudah like, komen, subscribe juga yang sudah klik channel dapur amin ya orang-orang baik amin ucapkan seri makasih ya mari memasak dan mari belajar memasak bagi yang pemula ya oke demikian untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye